Terima kasih. Nah seperti yang sudah saya sampaikan bahwa ini spesial banget di studio podcast Radio Maestro, sudah hadir ya bersama saya, owner dan juga ya trainer juga ya salah satu pusat kebugaran Fitness 20 Studio yang berada di Jalan Cimanuk nomor 10 ya. Oke saya kira ini 12 ya biar sama. Bang Taufik Hidayat, sebelum kita ngomong-ngomong tentang bagaimana sih mengatasi rasa bosan saat kita gym, saya mau tanya apakah udah aman nih kita olahraga di gym setelah 2 tahun pandemi ini Bang? Oke, sebetulnya untuk olahraga pada saat ini kalau misalkan aman atau tidak aman tentunya adalah tergantung daripada kita sendiri. Kalau memang kita tidak menjaga apa yang sudah ditetapkan ya mengenai new normal ya tentunya tidak aman. Tetapi kalau misalkan kita bisa menjalankan dengan apa namanya konsep atau new normal itu tadi yang tentunya sangat aman. Sangat aman ya, oke oke. Nah kan di tempat gym itu kan cukup banyak orang, sementara kan kita kan harus social distancing. Betul. Tapi ini cukup aman kok Sobat Maestro ya, saya kan suka sering cerita ya, saya kan auto-imun begitu. Makanya saya cari tempat nge-gym yang sangat private, tapi murah. Bukan murah, tapi hemat. Hemat, oh hemat ya oke. Beda ya, hemat terjangkau. Betul. Jadi ini kan jadi satu bahan apa ya, kalau kita melakukan rutinitas sehari-hari itu kan pasti ada bosannya ya Bang ya. Betul. Orang makan aja juga bosan ya, apalagi olahraga. Nah ini sebetulnya mewakili saya nih, saya sudah tiga bulan kayaknya kok males nge-gym gitu ya Bang Bang. Nah mungkin ada kiat-kiat nih dari Bang Taufik untuk menyemangati nih Sobat-Sobat Maestro yang hari-hari ini udah mulai bosan-bosan berolahraga begitu. Betul. Jadi begini ya, setiap orang tentunya ingin setiap hari bugar. Betul ya. Dan tentunya ingin setiap saat fit. Betul ya. Dan solusinya adalah olahraga. Dan memang harus olahraga. Harus, betul ya. Tetapi memang untuk sebagian orang itu sulit. Dan memang sulit sekali untuk bisa konsisten. Konsisten, betul. Salah satunya tadi bosan tadi ya. Mungkin saya bagi tiga hal ya, tiga poin. Tiga poin menghindari bosan dan tiga poin, apa namanya, apa namanya, menjadi solusi untuk melawan kebosanan tersebut. Yang pertama tentunya kita punya satu alasan yang tepat kenapa kita harus olahraga. Betul. Atau mungkin di orang-orang gym bilang goal setting. Goal setting. Atau target. Betul ya. Dan tentunya berbagai macam alasan untuk kita memulai olahraga. Dan itu harus realistis ya. Betul realistis. Jangan seperti tadi ya. Saya aku ingin tiga bulan badannya seperti Bang Adirai gitu. Asamual mungkin. Betul. Tapi kebanyakan salah satunya mungkin seperti ingin recovery dari sisi kesehatan. Misalkan memperbaiki kesehatan seperti overweight misalkan. Karena tentunya kalau misalkan overweight resiko terganggu kesehatan tentunya sangat tinggi. Atau mungkin karena ingin lebih fit atau bugar tadi ya. Karena misalkan aktivitas kita sehari-hari lebih cepat, lebih mudah capek gitu. Misalkan lelah, letih gitu ya. Ya salah satunya dengan olahraga. Tapi ada juga orang yang beralasan nge-gym untuk pembentukan tadi. Yang pengen six-pack ya. Terus atau misalkan arahnya ke jalur atlet seperti bodybuilder ya. Atau hanya ingin sehat aja gitu maksudnya. Atau maintain dari sisi badan yang sudah dimiliki gitu. Jadi gitu. Itu yang pertama mempunyai alasan yang tepat. Alasan ya. Oke. Jadi Sobat Maestro miliki alasan yang ini ya. Yang realistis buat Anda. Kalau gak ada alasan. Ngapain ya ke gym. Ya cuman ngadem doang. Betul. Atau kenti di rumah gitu ya. Yang kedua tentunya pilih jenis olahraga dan tempat olahraga yang kita suka pastinya ya. Jadi kalau misalkan olahraganya kita suka, tempatnya kita suka ya tentunya meminimalisir dari kata bosan tadi. Itu untuk nomor dua. Dan tentunya yang nomor tiganya ajak partner gitu ya. Bisa pasangan, bisa teman, bisa keluarga gitu ya. Kerabat. Atau mungkin kalau memang tidak ada tentunya peran dari personal coach atau personal trainer itu penting. Sangat penting ya. Iya. Betul, betul ya. Ini apa, ya itu tadi sampaikan ya tempat itu juga mempengaruhi ya. Pasti. Mungkin itu juga ya yang sedang dilakukan Fitness 20 ya. Tiap minggu tempatnya bingung saya mau latihan kaki. Dah ini dipindah lagi. Minggu depan pindah lagi. Ya itu salah satu. Apakah itu juga salah satu. Ya salah satu. Supaya kita gak bosan gitu ya. Kadang ada beberapa orang yang memang tadi situasi itu penting ya. Situasi, suasana gitu ya. Jadi sebetulnya bukan tiap minggu. Tapi kita usahakan. Dan saya hampir tiap minggu lupa. Saya kehilangan itu sepeda statik. Jadi sampai saya apal tuh denanya ya. Saya paling datang treadmill disana. Abis gitu sepeda statiknya hilang. Sekarang diganti bagus. Ya jadi memang layout dari kita. Biasanya memang kita sedikit agak dirubah-rubah. Biasanya minimal 3 bulan sampai 6 bulan. Tentunya ya tadi ya untuk menghindari. Kejenuhan ya. Kejenuhan betul. Jadi selain daripada ada coach. Layoutnya pun kita pasti pikirin gitu. Itu surpres loh sebetulnya. Saya sendiri aja kalau mau ngejim. Ah hari ini gimana ya tatanannya ya. Saya nanti latihan yang apa sih buat bahu itu di sebelah mana ya. Jadi cuma itu doanya saya pikirkan gitu. Tapi dari sisi grup eksersis. Seperti misalkan komponen leg eksersis. Tadi upper body. Semua grupnya kita tetap disituin gak dibisa-bisa. Iya, iya, iya. Oke, oke. Jadi itu ya. Jadi yang pertama adalah Sobat Maestro harus memiliki alasan. Nah sebelum dilanjut ya Sobat Maestro. Kita punya beberapa hadiah nih ya buat Sobat Maestro. Silahkan buat Anda yang komen ya. Kira-kira apa sih yang Sobat Maestro lakukan saat bete banget ya. Saat mager untuk berolahraga. Nah bisa tulis komen Sobat Maestro di Instagramnya Radio Maestro. Bisa komen di YouTube channelnya Radio Maestro. Atau juga bisa komen di Instagramnya Fitness 20 ya. Iya, betul. At Fitness 20 ya. Di situ Anda bisa tiga komen yang terbaik. Anda bisa komen di Instagramnya Radu Maestro. Bisa di YouTube channelnya Radu Maestro. Bisa juga di Instagramnya Fitness 20. Oke, kita sudah dapat tiga hal yang mungkin bisa mendongkrak kita untuk menghilangkan kebosannya ya. Itu tiga poin untuk menghindari bosen. Tapi manakala kita memang sudah terpaksa benar-benar bosen gitu. Artinya kita juga harus punya solusi lagi ya. Jadi solusi yang pertama untuk benar-benar mensiasati rasa bosen. Tidak bisa dipungkiri ya. Satu, ingat sama pengorbanan pada saat kita memulai olahraga. Biasanya kita memulai olahraga kan tentunya banyak hal yang kita siapin ya. Tidak hanya soal waktu. Tapi dari sisi price, investasi juga tidak murah gitu tadi kan. Betul. Jadi pastinya kalau kita ingat pengorbanan-pengorbanan yang sudah kita mulai, yang sudah kita bangun, ya seharusnya rasa bosen itu sudah bisa kita lawan gitu. Oke, nah ini gak adil ya kalau gak ditanya ya. Bang Taufik pernah bosen gak berolahraga? Pastilah, karena bosen itu kan manusiawi sebetulnya. Manusiawi ya? Yes, betul. Bang Adira juga bosen. Bobi Ida juga bosen. Tapi itu bukan alasan untuk berhenti begitu ya. Nah Bang Taufik, apa yang dilakukan saat bosen berolahraga? Saat bosen? Biasanya mencoba jenis olahraga lain. Ini berhubung di Fitness 20 memang jenis olahraga lengkap ya. Dari sisi weight training, functional training, kardio ya. Terus kita juga ada jenis olahraga modern dengan menggunakan teknologi EMS. EMS, itu sangat membantu sekali ya. Saya belum nyoba soalnya. Belum coba. Itu boleh gak sih? Harus, harus, harus coba. Badan kurus gitu boleh gak sih? Boleh dong. Oh kirain itu yang buat ngurangin badan doa? No bukan. Jadi sebetulnya si EMS ini, Electro Muscle Stimulation ini, manfaat olahraganya sama dengan olahraga yang lain. Betul, hanya saja waktunya lebih singkat ya. Hanya 20 menit karena tentunya menggunakan teknologi ya. Jadi teknologi ini membantu kita supaya lebih praktis, betul ya. Segala macam yang menggunakan teknologi tentunya akan lebih cepat. Betul, betul, betul. Terus kelebihannya lagi si EMS ini bisa mengaktifkan sistem syarab yang low gitu maksudnya. Dan itu harus ada ini ya coachnya, gak bisa sendirian ya. Pasti ya. Saya pasang-pasang sendiri salah pasang. Didampingi dengan coach profesional pastinya. Saya suka ngelirik-ngelirik aja gitu kan. Oh itu mah buat orang yang gemuk gitu kan. Enggak, enggak. Nah itu pentingnya edukasi tentang kebugaran nih Sobat Maestro ya. Olahraganya sekarang udah jauh berkembang ya. Berkembang lebih banyak, lebih pesat. Jadi sebetulnya gak ada alasan untuk bosan sih. Kalau kita sadar bahwa olahraga itu penting ya. Oke, oke. Nah itu tadi ya. Ada alasan lagi gak untuk bisa lebih memacu Sobat Maestro? Jangan lupa ya Sobat Maestro ya. Buat Anda langsung komen di Youtube channelnya Radu Maestro. Ataupun di Instagramnya Radu Maestro. Atau di Instagramnya Fitness 20 begitu ya. Nah nanti kita akan pilih. Kita punya banyak banget ini. Aduh terima kasih loh ya. Banyak banget nih ya. Dikasih kesempatan. Ibu Putih juga makasih gitu ya. Ada hal-hal lagi gak nih? Hal, poin selanjutnya mungkin memberikan reward sama diri sendiri. Misalkan kita olahraga satu minggu tiga kali, empat kali misalkan. Nah sudah seharusnya dan sudah sepantasnya kita kasih reward diri sendiri. Seperti di Sabtu minggunya misalkan kita banyak istirahat. Oh istirahat kira-kira makan. Atau misalkan tadi ada, kalau dalam istilah fitness itu atau gym ada cheat day kan. Nah jadi kita bisa makan banyak atau misalkan makan yang kita mau misalkan gitu. Atau kita beli sepatu olahraga baru, kita beli baju baru gitu. Seperti itulah. Yang pasti penghargaan buat diri kita sendiri setelah kita melewati berbagai aktivitas yang sudah kita pasangkan. Itu kita sendiri yang tentukan? Iya dong. Beberapa bulan atau dengan target yang ngasih reward. Ngasih reward ya. Itu kan kita sendiri ya. Betul, jadi sebetulnya untuk target itu atau pencapaian daripada result kan gak ada yang instan ya. Ya minimal satu bulan, maksimal tiga bulan untuk apa namanya kita bisa review dari sisi result gitu. Artinya kalau misalkan apa namanya dalam satu bulan, belum tiga, baru satu minggu atau dua minggu udah gitu namanya. Artinya harus ada titik pencapaian dulu, kerja keras dulu atau pengorbanan dulu baru kita kasih reward diri kita sendiri. Kembali di poin pertama tadi ya, kita harus punya alasan yang kuat ya. Ya alasan yang kuat. Kuat dan realistis begitu. Kalau misalkan atlet kan juara satu, trofi itu pasti gitu ya. Selelah-lelahnya tetap harus ditempuh begitu. Nah buat sobat maestro harus punya alasan. Saya juga harus cari alasan apa ya. Saya sih kepingin sehat aja sebetulnya. Makanya suka dibilang, Mas Hari kok cuma sebentar. Nah iyalah ngapain lama-lama gitu. Cuma setengah jam. Intinya sih olahraga ini sebetulnya kalau tadi ke goals yang atlet tadi, kejuaraan tadi, mungkin hanya sebagian kecil ya atau beberapa orang aja. Tapi yang pasti olahraga ini penting, salah satunya adalah untuk nge-balance gaya hidup kita ya. Dari pola makan, dari kesibukan. Artinya olahraga ini penting misalkan kita lakukan satu minggu minimal dua kali gitu maksudnya. Untuk nge-balance aktivitas tadi ya. Supaya kita tadi bisa tetap bugar setiap hari atau bisa tetap fit setiap saat. Tentunya itu tadi, untuk menunjang aktivitas kita sehari-hari. Oke. Nah jadi itu ya sebuah maestro ya. Ya buat Anda yang mungkin ya sekarang, apalagi ini kan sekarang kan sudah mulai longgar ya. Betul. Sudah mulai ada. Harusnya udah jauh lebih aman sih. Lebih aman ya. Karena sebetulnya fitness 20 saya mulai daripada waktu pada saat pandemi lagi. Tinggi-tingginya. Lagi tinggi-tingginya betul. Betul, betul. PPKM kan. Iya, iya, iya. Tapi memang karena konsep fitness 20 sendiri ini private, jadi memang dari sisi klien kita batasi juga. Iya, iya, iya. Aman, aman sobat maestro ya. Nah untungnya saya kan gak jauh ya jalan cuman sekalian lah ke pemanasan. Jadi disana itu langsung. Nah ini yang sering kali ditanyakan sobat-sobat maestro bagi pemula begitu kan asa gimana gitu ya. Kayak saya dulu kan mau nge-gym enggak, mau nge-gym mau enggak gitu kan. Ngelihat itu yang lain-lainnya sudah badannya sudah oke-oke, ah enggak ah gitu kan. Nah ada ini enggak Bang Taufik apa ya, apa yang dilakukan bagi teman-teman ataupun sobat-sobat maestro yang masih baru atau kepingin nge-gym kayaknya asa gimana masuk dunia yang wah udah supranatural gitu kan. Kayaknya ya orangnya udah badannya oke-oke gitu. Di sini mungkin peran tadi partner tadi. Oh oke. Betul ya, jadi salah satunya adalah ya ajak partner, pasangan, teman dan sebagainya. Tetapi memang di Fitness 20, jadi setiap klien atau misalkan calon member yang datang, satu kali investasi itu udah include semua. Jadi sudah membership, sudah dengan coach, jadi enggak mungkin buat teman-teman yang baru join itu latihan sendiri. Enggak bingung ya. Enggak bingung ya. Pasti akan kita dampingi dengan apa namanya professional coach yang kita punya gitu. Gitu mas. Oke, nah kita kembali ke kebosanan nih ya Bang Taufik ya. Iya, tentunya kan ada beberapa teman-teman saya tuh yang sampai punya lebih dari satu member. Satu member. Satu member nge-gym gitu kan. Di sana, di sana, coba-coba gitu. Iya. Apakah itu jadi satu solusi gitu? Iya kalau dia duitnya tak berseri gitu ya. Salah satunya itu mungkin ya, buat apa namanya teman-teman yang bisa untuk melakukan itu ya itu sebetulnya sah-sah aja ya boleh. Dan itu tadi juga saya berhubungan dengan yang tadi itu. Tapi kalau misalnya kita suka dengan tempat dan suka dengan olahraganya, rasanya sih kebosanan dari sisi alasan tempat akan terhindar. Yang paling pasti bosen itu biasanya kebanyakan orang itu adalah lebih fokus pada result. Nah jadi mereka udah satu bulan, dua bulan merasa tidak ada hasil yang akhirnya bosan dan nyerah gitu. Padahal sebetulnya kalau kita sadar bahwa tidak ada hasil tanpa proses gitu maksudnya. Jadi kalau setiap orang atau semua orang bisa fokus sama prosesnya, jadi sama latihannya, yang penting kita fokus latihan hari ini atau olahraga hari ini harus lebih maksimal dari hari kemarin, tentunya gak akan ada bosan. Karena pasti semua akan dapat result. Jadi itu intinya ya? Intinya sih kayak sepertinya itu ya. Yang bikin orang bosan adalah karena kita fokus sama result. Fokus sama result. Iya tidak fokus pada proses gitu. Intinya sih itu sepertinya ya. Enjoy aja sih ya. Iya bener. Dan disesuaikan dengan bakat dan kemampuan. Iya. Disesuaikan dengan suka kita begitu. Iya harus, harus. Kita harus suka latihannya, harus suka eksersisnya. Jadi supaya kita bisa enjoy terus kita bisa dapat result karena kita bisa konsisten pastinya. Tapi kalau misalnya kita gak suka sama latihannya, gak mungkin bisa konsisten. Betul ya? Betul. Apalagi apa namanya banyak alasan untuk tidak melakukan olahraga. Betul, 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 betul. Nah ini kan sudah pandemi masuk bulan puasa gitu kan. Ini kan bisa jadi alasan yang afdol banget nih untuk tidak berolahraga. Ada solusinya gak bang? Salah satunya tadi ya. Tapi yang paling penting selain tadi ke result, goal setting tadi. Goal setting. Benar. Kadang kan biasanya setiap kita masuk ke suasana baru, biasanya ada keinginan baru juga biasanya. Betul ya? Nah disitulah kesempatan buat kita buat komitmen untuk bisa lebih baik ya gitu. Nah ini kan ada beberapa ya sobat maestro yang sedang berpuasa gitu kan. Kayaknya ya susah itu udah puasa udah harus mengeluarkan energi gitu. Ya. Biasanya kalau pada saat puasa kita solusinya untuk olahraga tentunya menjelang buka puasa. Oke. Ya atau pagi ya setelah apa namanya selama makanan cadangannya masih ada gitu maksudnya. Jadi energinya masih ada gitu. Dan tentunya kalau di bulan puasa dari sisi waktu ya gak bisa semaksimal seperti tidak puasa ya. Yang biasanya dulu misalkan apa namanya 90 menit atau 120 menit gitu misalkan ya. Katakan minimal 30 menit atau maksimal di 45 menit sudah cukup gitu. Nah ini yang kemarin itu ada beberapa teman yang jadi pro dan kontra ya. Kan ada salah satu cara yang untuk mengatasi kebosanan adalah ganti jam berolahraga begitu. Kadang malam, kadang siang, kadang sore, kadang pagi. Nah apakah itu gak berpengaruh dengan metabolisme tubuh Bang Taufik? Pengaruh sih pasti ada ya. Itu sebetulnya salah satu solusi untuk mood aja sepertinya ya. Dan itu balik lagi ke pribadi orang-orang ya. Tapi memang sebaiknya olahraga itu bisa konsisten pada satu waktu. Misalkan contoh kita konsisten di latihan atau olahraga di pagi hari. Karena itu tentunya lebih bagus ya untuk nge-build mood juga lebih bagus ya manfaatnya. Jadi sebaiknya memang di konsisten di satu waktu. Kalau misalnya di sore ya di sore. Supaya dari sisi record result pada saat kita review misalkan Mas Ari udah dua minggu latihan. Latihannya di sore terus kan kita ada check in body tuh ya review daripada result. Jadi hasilnya kita bisa kondisinya bisa sama gitu maksudnya. Jadi kita bisa suggest dari sisi hasil. Karena kebetulan kita punya teknologi buat composition tubuh ya. Tentunya analisnya juga bisa sama gitu dengan kondisi yang sama. Berbeda kalau misalkan Mas Ari latihannya gak konsisten nih pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Tentunya dari sisi review result pada saat nanti. Akan berbeda juga? Iya betul. Dan tentunya nanti akan sulit pada saat kita analisisnya. Oke. Gitu. Ya soalnya kemarin saya dikasih gitu yaudah lu pagi, siang, malam. Lu jajakin aja biar gak bosen gitu. Iya. Tapi untuk untuk. Nah itu yang kepengen saya. Untuk bosen sih untuk mood ya itu oke-oke aja sih ya. Tapi berdampak pada result tadi ya. Oh ya patah sana pun gak jadi-jadi ya. Soalnya kepinginnya pagi, pagi jam 9. Gak bisa bangun ya agak siangan dikit gitu kan. Biasanya yang gak bikin konsisten biasanya jam tidur Mas. Itu biasanya yang bikin acak-acakan tuh. Makanya sebetulnya kalau memang kita mau konsisten di olahraga, jam istirahatnya kita harus konsisten juga. Gitu. Karena itu yang biasanya ngacauin. Itu kuncinya berarti. Yes benar. Oke. Jadi kalau Mas tidurnya udah teratur, pasti olahraganya udah pasti tepat. Oke. Jadi saya harus ngebenerin jam tidur ya. Iya jam istirahat. Aduh. Oke. Sobat Maestro jangan lupa ya komen ya di Instagramnya Radio Maestro ataupun juga di Youtube channelnya Radio Maestro atau juga di Instagramnya Fitness 20 ya. Kira-kira Sobat Maestro apa sih yang Sobat Maestro lakukan saat mager berolahraga gitu. Itu olahraga sambil, ada yang olahraga sambil bawa nasi padang. Itu sama baik gitu kan. Oke. Nah Bang Taufik kita sebetulnya saya kepengen ngobrol-ngobrol banyak nih ya. Tapi waktu kita terbatas ya mudah-mudahan nanti bisa direpotin lagi ya. Bisa diundang lagi. Nah kira-kira ada kesimpulan ataupun ada saran-saran bagi Sobat Maestro yang mungkin baru kepengen mau berolahraga khususnya mau nge-gym terus juga ya mungkin juga yang lagi di tengah-tengah kebosanan berolahraga gitu ataupun juga yang sedang berolahraga tapi sedang dalam berpuasa gitu Bang. Baik. Untuk Sobat Maestro yang tadi yang baru ingin memulai olahraga sudah ada niat tuh ya tentunya jangan ditunda-tunda. Ada istilah niat baik jangan ditunda-tunda gitu ya. Iya betul. Karena kalau misalnya kita tunda-tunda tentunya semakin gak teraih gitu ya. Yang pasti jangan ditunda-tunda langsung datang ke tempat gym yang kalian mau atau kalian suka ya tentukan pilihan jangan ragu karena sudah pasti itu investasi yang luar biasa ya. Olahraga itu investasi yang luar biasa ya. Investasi jangka panjang. Jangka panjang investasi kesehatan betul. Lebih baik masuk ke gym daripada masuk ke rumah sakit. Yes betul ya jadi itu jangan ditunda-tunda. Katanya begitu itu yang membuat saya termotivasi nge-gym. Benar dan kalau misalkan tadi alasan gak ada teman dan sebagainya salah satunya fitness 20 atau mungkin banyak lagi tempat gym yang memang sudah memberikan fasilitas seperti personal coach ya. Jadi tentunya tidak ada keraguan lagi karena sudah pasti didampingi gitu maksudnya. Atau apa namanya banyak kok gym-gym yang... Saya ya sobat maya sobat mengin saya ya daripada saya nge-gym sendiri. Iya gitu betul. Itu untuk yang baru memulai. Baru mau nge-gym ya. Iya. Kalau yang untuk menghindari bosan ya tadi ya. Tadi ya ingat ke pada saat memulai olahraga tadi ya. Pengorbanan dari sisi waktu, dari sisi nilai price investasi yang udah dikeluarkan untuk olahraga tersebut. Itu yang pertama terus ya ingat goal setting ya, ingat alasan yang tadi kenapa kita harus olahraga gitu. Terus ya fokus pada proses jangan pada hasil gitu. Oke oke. Nah khusus buat sobat maestro yang sedang berpuasa nih. Untuk yang berpuasa, apalagi yang punya apa namanya goals atau target penurunan berat badan tentunya ini jadi kesempatan lebih bagus ya. Gitu. Jadi bisa dilakukan pada saat menjelang buka puasa tentunya bisa membantu lebih ke body management ya. Penurunan berat badan misalkan ya tentunya jadi lebih cepat. Tapi kalau untuk teman-teman yang sudah fit, sudah body fit gitu, ya tentunya untuk maintenance dari sisi mempertahankan otot tersebut. Karena kalau misalkan pada saat puasa asupan protein untuk muscle juga berkurang. Jadi resiko katabolik atau penyusutan otot juga tinggi ya. Jadi memang tetap harus olahraga gitu. Jadi bisa dilakukan pada saat setelah berbuka puasa gitu. Jadi kalau misalkan yang untuk target body management penurunan pada saat menjelang buka puasa ya. Kalau yang maintain dari sisi muscle tentunya sesudah berbuka puasa. Begitu. Oke sekali lagi terima kasih Bang Taufik Hidayat ya. Sama-sama Mas Tari. Semoga ini berguna dan jangan bosen. Enggak, kita senang. Oke dan jangan lupa sobat maestro ditunggu komennya ya karena kita punya banyak hadiah buat Anda. Baik dari Gram Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya Ari dan juga Bang Taufik dari Fitness 20 Bandung, Jalan Cimanuk nomor 10 Bandung. Mohon pamit. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa tetap jaga protokol air kesehatan. Happy next weekend dan bye-bye. normal. Terima kasih.